Intro Assalamualaikum wr. wb Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dalam Renungan Sekolah Minggu Kali ini bersama Kak Sherly Kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya Dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita Oke, nah adik-adik Sebelum kita akan mendengarkan renungan pada sore hari ini Yuk adik adik, kita mau bersatu di dalam doa Kita lipat kedua tangan kita, kita tutup patah kita, kita tundukkan kepala Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, kembali kami datang ke hadiratmu pada sore hari ini Bapak Kami juga mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah kami lalui pada hari ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Bapak Kiranya Engkau yang memperkati kami, Engkau yang mengajari kami melalui firmanmu Tuntun kami Bapak melalui roh kudusmu agar kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firmanmu Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik adik semua sudah disiapkan Alkitabnya? Iya, jika sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan segera membuka nats kita pada sore hari ini Bahan renungan kita pada sore hari ini tertulis dalam kitab Matius Dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18 Sudah ketemu adik-adik? Iya, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya Pengakuan Petrus Penjala Manusia Dan akhirnya apa adik-adik? Petrus dipilih oleh Tuhan sebagai salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus Nah adik-adik, Petrus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang paling dominan dari ke-12 muridnya Dan Petrus ini adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Nah adik-adik, pada suatu ketika si Petrus ini bersumpah di hadapan Tuhan Kalau dia akan setia sampai mati kepada Tuhan Nah adik-adik, saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus berbohong pada sumpahnya Dan Petrus tidak benar-benar setia kepada Tuhan Dan tidak lama setelah kejadian Petrus bersumpah Ada suatu kejadian adik-adik Tuhan Yesus ditangkap Dan Petrus berani untuk menyangkal Tuhan Yesus banyak tiga kali Petrus saat itu berani menyangkal Tuhan Yesus banyak tiga kali Karena Petrus merasa dia amat takut Dia takut untuk dihukum, dia takut untuk diadili Dia takut untuk ditangkap juga seperti Tuhan Yesus Akhirnya sambil menangis terseduh-seduh Petrus pun menyesali perbuatannya Itu artinya apa adik-adik? Ya, Petrus melakukan pertobatan Tuhan Yesus pun sudah mengampuni perbuatan Petrus yang sudah menyangkalnya sebanyak tiga kali Semakin hari pun Petrus semakin bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Sampai akhirnya adik-adik Petrus pun dipilih Tuhan sebagai pemimpin utama dalam gerejanya Itu artinya apa? Itu artinya Petrus dipilih Tuhan Petrus terpilih untuk memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang Dari cerita Petrus tadi, kita jadi banyak belajar ya adik-adik Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat imannya di dalam Tuhan Kita juga harus menjadi anak-anak yang pemberani Menjadi anak-anak yang giat Menjadi anak-anak yang tangguh Dan yang selalu berjuang untuk meraih sesuatu Kasih reyakin dan percaya seluruh anak-anak sekolah Minggu KPP KMCATI Mampu meneladani sifat dan karakter dari Petrus Amin Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai saat ini Bapak, terima kasih juga untuk firmanmu yang boleh kami dengar pada sore hari ini Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan Bapak untuk kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Ampunilah juga Bapak segala dosa dan pelanggaran kami agar kami semakin layak menjadi anak-anakmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik, demikianlah Renungan Sekolah Minggu pada hari ini Kita bertemu lagi ya di Renungan Sekolah Minggu berikutnya Daaah, Tuhan Yesus memberkati